Intro Berambisi soal warisan Vanessa Angel, Dodi Sudrajat terjerat pinjol Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel menjadi buah bibir warganet setelah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan hak perwalian sang cucu dan uang asuransi sang putri yang mencapai 530 juta Gara-gara uang asuransi itu, Dodi bahkan sempat bersih tegang dengan sang besan Haji Faisal Kini, isu melebar dan pria 49 tahun itu justru diisukan terlilit utang online Rumor itu diperkuat pengakuan tetangga yang mengaku kerap diteror pinjol milik Dodi Dugaan itu kemudian dirilis oleh akun Ad Play It's Safe Baby Oficial di Instagram Klu, ternyata ada yang lagi tercerat pinjol loh babies Fuck, lucu banget Tetangganya sampai pada diteror pihak pinjol dan katanya sih atas nama tersebut Belum bayar utang di pinjol, ungkap akun tersebut Meski tak menyebut nama dan ciri-ciri Dodi Sudrajat secara spesifik Namun akun tersebut mengungkapkan akan ada acara besar yang digelar orang tersebut pada 14 Desember mendatang Mimin gak mau sebut nama Tapi yang jelas, orang yang mimin maksud bakalan mengadakan acara gede-gedean sampai pasang tenda gede-gedean dan mengundang 200 orang Acara tersebut dilaksanakan pada 14 Desember 2021 Melihat kronologi waktu tersebut, netizen ramai menduka jika oknum yang terlilit utang pinjaman online itu adalah ayah kandung Vanessa Angel Pasalnya, 14 Desember bertepatan dengan hari ke-40 meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah OMG, si Dodi yang mau rilis buat 40 harian Ujar seorang warganet Lainnya mengatakan Dodi, Fix, Vanessa meninggal 4 November 2021 Otomatis 40 hari tanggal 14 Desember 2021 Ya gak sih?